Pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya, pemirsa kita telah bergabung dengan rekan Denny Irwansyah langsung dari lapas kelas 1, Lowakwaru, Malang, Jawa Timur. Halo, selamat siang rekan Denny. Ini pasnya ditangkap dan ditahan. Apakah ada kasus lain yang juga dilaporkan selain kasus kekerasan seksual yang menjerat Julianto Eka? Selamat siang, Pram. Baik, saat ini saya sedang berada di depan lapas kelas 1, Lowakwaru, Malang. Di mana sejak Senin petang kemarin terdakwa Julianto Eka Putra sudah ditahan di lapas ini dengan status tahanan titipan persidangan. Betul, Pram. Sejak kasus ini bergulir pada dilaporkan pada bulan Februari 2021 yang lalu, memang ada beberapa laporan, yaitu kekerasan seksual dan perbudakan. Nah, saat itu, Pores Kota Batu juga membuat posko laporan korban bahkan korban saat itu yang melapor mencapai 24 orang. Kemudian turun menjadi 16 dan hingga saat ini persidangan ke-19 korban menjadi 2 orang saja. Demikian, Pram. Lantas, untuk penahanannya ini akan berlaku selama berapa lama? Berapa hari ke depan, Denny? Betul. Kemarin saat dikonfirmasi kepada Kalapas, disenyatakan bahwa untuk status tahanan berlaku sampai 30 ke depan dan tidak boleh dibesuk. Untuk sementara, terdakwa CE ini akan ditahan dalam lapas yang dalam satu rutan yang bercampur dengan beberapa napi lain dengan kasus yang berbeda. Ini akan berlaku hingga 2 minggu ke depan. Demikian. Rakan, Denny, ini kan kasus sudah berlangsung sejak tahun lalu dengan banyak kejumlah korban seperti itu. Lalu apa alasan kepolisian baru menahan sekarang? Baik, bisa saya laporkan bahwa ini. Laporan awal ini terjadi pada Februari 2021. Kemudian diproses hingga diperiksa di polda, kemudian diterahkan kepada jaksa, dan saat persidangan, wawenang hakimlah yang menurut pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa ini adalah penuh hak wawenang hakim untuk tidak menahan. Dengan alasan yang saat itu kami konfirmasi kepada hakim namun tidak pernah bisa karena itu wawenang hakim. Hanya seperti demikian saja. Demikian. Pada saat penahanan, adakah penolakan dari terdakwa? Kemarin penahanan dilakukan dengan penjemputan oleh Kajati Surabaya, Kajari Kota Batu, kemudian dengan pengawalan Pores Kota Batu, Pores Pertama Langkota, dan dengan backup Polda Jatim. Tidak ada perlawanan dari terdakwa HGE saat dijemput di rumahnya di kawasan Citralen, Surabaya. Baik, terima kasih banyak Rekan Dini Rwansyah. Kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.